Intro Kita akan bongkar habis siapa itu Majelis Gajah sesungguhnya Jadi ini kupas tuntas nih Bisa jadi ini seperti kita membahas Bani Tamim Sesungguhnya Bani Tamim juga belum selesai nih Tapi karena saya membaca terakhir tadi malam Pengaduan dari beberapa reka-rekan Bahwa kita harus bicara gitu ya Karena ada saja orang yang terus mengganggu kita Ada saja orang yang terus-menerus Menyurutkan Majelis Gajah dan memfitnah Majelis Gajah Jadi makanya saya baru punya ide malam itu Jumlah apa ya Karena ide mendadak saja Memang saya itu mencari tema itu sering mendadak Jarang direncanakan sebelumnya ya Jadi Atas laporan dari teman-teman Bahwa Terus-menerus Kita Majelis Gajah diganggu ya Oleh Yang mengaku helper Tapi sesungguhnya hater Tapi sebetulnya terima kasih Jadi saya pertama Berterima kasih kepada mereka-mereka ini Yang masih Berstatus helper Tapi serasa hater Karena Andalah Tema ini Muncul Jadi Kepada reka-rekan yang Terus Melanggar Kaidah Islam Kaidah Islam sesungguhnya Ada sesama muslim Yang Bersalah pun Punya aib Itu dilarang keras kita untuk menyampaikan Bahkan punya aib pun Bayangkan Ya Islam itu begitu menutup aib Ya Orang yang menutup Orang yang membuka aib itu Seperti apa hukumannya Memakai Memakan daging Bangkai Saudara sendiri Tuh Ini anak kecil tau Bayangkan Jadi Gajah ini kan berjuang Jelas ya Berjuang Menyebarkan mimpi Banyak hal yang sering kita lakukan Tapi ada saja Terus menerusnya Yang tidak paham Justru mereka ini tidak paham Jadi menunjukkan bahwa Orang yang terus Mengganggu Majelis Gajah Yang tidak pernah Mengganggu orang lain Majelis Gajah ini kan tidak pernah Mengganggu orang lain Tidak pernah Membicarakan orang lain Tetapi hanya Membela diri Meluruskan Ya Tapi sekali lagi Saya bersyukur Berterima kasih Karena mereka inilah Akhirnya Tiba-tiba Malam saya punya tema Temanya adalah Cukup ekstrim Kita bongkar habis Siapa itu Majelis Gajah Yang sesungguhnya Masya Allah Biasanya yang membongkar habis itu kan Pihak lawan ya Nah ini Biasanya memang Bikin tema itu harus yang Agak-agak Tapi sekali lagi Terima kasih Tepada mereka Karena Insya Allah Kita kelimpahan pahala Dari mereka-mereka ini ya Amin Baik Saya akan mulai Dari satu pemikiran Bagaimana kita mengambil judul ini Pertama Saya mau nanya nih Kare-karekan Nabi Mengakui enggak Bahwa dia Nabi Utusan Allah Enggak Aku Ayo Ngaku Ngaku enggak Saya utusan Allah Loh Ngaku Ngaku enggak Ngaku dong Loh Ngaku Aku utusan Allah Aku Nabi Ngaku Ngaku Oke Oke Tapi Dia bukan Mengklaim Atas hawa nafsu Tetapi dari Wah Begitu Betul kan Sepakat enggak Ngaku Iya Ngaku Kalimat-kalimat Tekst Quran Dan hadisnya Banyak banget Aku Utusan Allah Aku Utusan Yang terakhir Dan sebagainya Mengakui Oke Yang berikutnya Al-Mahdi Mengakui enggak Bahwa Dia itu sebutnya Al-Mahdi Dan calon Imam Mahdi Mengaku enggak Coba Muhammad Dia tidak Mengakui dalam Kontek Nama Julukan Tapi Dia mengaku Bahwa Saya ini Adalah Orang yang Sesuai dengan Sosot Al-Mahdi Dan mengaku Takdir saya Akan jadi Imam Mahdi Dari mana Mahwarqasim Mengaku Sebetulnya Ya dari Isi mimpinya Saya nanti Akan ketemu Dengan Nabi Salih Salam Saya akan Memerangi Dajjal Saya akan Memimpin Beperangan Sesuai dengan Petunjuk dari Allah Takdirnya Dia sebagai Imam Mahdi Diakui Sama dia Mengaku Itu Walaupun Tidak ngomong Sayalah Imam Mahdi Sayalah Al-Mahdi Tidak Karena itu Julukan Tapi Tanpa Dia sadari Tanpa Secara Langsung Mengaku Sebetulnya Sudah Mengaku Saya Mendapat Petunjuk Dari Allah Subhanahu Wata Dalam Untuk Mimpi Itu Mengaku Bahwa Dia Bergelar Al-Mahdi Kenapa Karena Nabi Sudah Bilang Bahwa Petunjuk Di Akhir Zaman Hanya Dalam Bentuk Nibi Orang Dapat Petunjuk Adalah Al-Mahdi Hanya Itu Saja Dia Tidak Mengaku Sebagai Julukannya Tetapi Bahwa Dia Menjadi Takdir Al-Mahdi Dan Dia Menjadi Takdirnya Imam Mahdi Mengaku Mengaku Coba Bagaimana Kita Meyakini Bagaimana Meyakini Bahwa Dia Itu Bener Atau Engkanya Kan Kita Tidak Tau Kita Tidak Bisa Meneropong Nyaksikan Rame-rame Dia Bermimpi Bisa Nggak Kita Melihat Rame-rame Menyaksikan Oh Ya Muhammad Qasim Bermimpi Bisa Nggak Nggak Bisa Berarti Kita Percaya Atas Pengakuan Pengakuannya Tentu Kita Bukan Orang Bodoh Ya Kita Cocokan Dengan Hadis-hadis Tentang Mimpi Yang Benar Itu Gimana Dengan Pendapat Ulama Itu Gimana Benar Nggak Nah Nabi Muhammad Pun Mengaku Sebagai Nabi Kita Bandingkan Dengan Kebenaran Kebenaran Informasi Sebelumnya Bahwa Nanti Memang Akan Ada Nabi Terakhir Namanya Ahmad Jadi Kita Cocokan Itu Semua Tapi Berdasar Pengakuan Tentunya Muhammad Qasim Juga Mengaku Siapa Bilang Dia Tidak Mengaku Jadi Salah Besar Juga Itu Ustaz Dair Zaman Yang Ngaku Al-Mahdi Jangan Dipercaya Kalau Gitu Anda Nggak Usah Percaya Dengan Nabi Muhammad Orang Nabi Yang Ngaku Ya Nah Begitu Ini ilmu Mantik Namanya Ini ya Oke Gajah Alhamdulillah Juga Sama Persis Seperti Nabi Muhammad Dan Muhammad Qasim Dalam Menyampaikan Fakta Takdirnya Ya kita Memang Mengaku Bahwa Ada Banyak Mimpi Orang Lain Tentang Gajah Saya Mengaku Bahwa Saya Dimimpikan Oleh Muhammad Qasim Mengaku Tetapi Kita Bukan Berdasarkan Hawa Nafsu Kita Berdasarkan Fakta Dan Petunjuk Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Melalui Mubasir Sama Gitu Saya Diakini Oleh Orang Lain Sebagai Sosok-sosok Yang disebut Di dalam Hadis Itu Teman-teman Yakim Ya Karena Ada Petunjuk Bisa Dikonfrontir Antara Teori Danubuah Dengan Fakta-fakta Yang ada Maka Itulah Diyakini Gajah Pun Begitu Baik Jadi Ini Landasan Berpikir Ya Maka Saya Akan Menjelaskan Satu Persatu Dari Kita Akan Membongkar Habis Siapa Gajah Sesungguhnya Tapi Bukan Berdasarkan Hawa Nafsu Tapi Berdasarkan Mubah Sirot Dan Fakta Yang Terjadi Boleh kan Orang Nabi Juga Boleh Mengaku Muhammad Qasim Juga Boleh Mengaku Gajah Boleh Mengaku Tapi Berdasarkan Petunjuk Ilahi Itu Bukan Kayak Siapa Saya Dapat Siris-siris Banyak Ahmad Husairi Siapa Itu Dulu Orang Gajah Sebetulnya Sering Share Ke Saya Saya Bilang Ini Orang Yang Sudah Enggak Waras Mengaku Hacker Mengaku Saya Mengendalikan Pesawat Pakistan Saya Banyak Skinsutnya Mengaku Ini Mengaku Ini Itu Mengaku Enggak ada Dalilnya Enggak ada Buktinya Dan Hebatnya Dipercaya Jadi Kelompok Orang Yang Percaya Orang Yang Enggak Normal Begitu Orang Yang Percaya Berarti Tidak Lebih Ladi Lebih Dari Tidak Normal Sekarang Begini Mas Suhada Gila Kita Percaya Kepada Mas Suhada Kita Lebih Gila Enggak Lebih Gila Namanya Ini Gila Sampailah Si Siapa Namanya Amat Kalau Hacker Coba Hacker Handphone Saya Gitu Itu Bukan Bodohnya Enggak Ketulungan Mas Hacker Ngaku Hacker Ngaku Hacker Jadi Sehingga Diangkat Dikisabnya Jadi Alharis Alharas Diangkat Sama Dia Ini Orang Yang Abnormal Masih Juga Dipercaya Berarti Orang Yang Percaya Lebih 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 Tidak Norma Baik Jadi Sekali Lagi Beda Gajah Mengaku Tapi Dari Kalabilahi Dari Petunjuk Bukan Seperti Ahmad Husairi Seperti Siapa Lagi Gulam Mengaku Ngaku Tapi Tidak Ada Rujukan Yang Sahih Nah Oke Saya Kira Pengantar Awal Baik Kita Bongkar Yang Pertama Bukal Habis Ini Karena Saya Dimintalah Oleh Teman Teman Ini Ada Yang Baik Kalau Gitu Kita Bongkar Seja Gajah Pertama Jangan Jangan Lupa Gajah Itu Dimimpikan Dan Khususnya Wabil Khususnya Saya Oleh Al Mahdi Saya kita bongkar habis ini mimpinya Alhamdulillah bagus-bagus semua dan uniknya mimpi ini sesungguhnya kalau saya perhatikan apalagi hasil takwilnya kita baca maka sangat sejalan dengan apa yang sekarang sedang terjadi di majelis gajah proses sejarah tidak ada satupun mimpi Muhammad Qasim tentang saya pribadi yang kontradiktif coba perhatikan itu silahkan dan yang kedua bahwa justru orang melupakan ini bagi orang yang punya penyakit hati hanya ingat mimpi Muhammad Qasim yang dimana majelis gajah ada kemasukan orang yang menembarkan sihir dajjah itu saja padahal itu sesungguhnya sesuatu yang bagus mimpi perkara sekalian kalau kita baca betul mimpi Muhammad Qasim ada sosok-sosok orang yang masuk gajah lalu menembarkan sihir dajjah dan ada dua per tiga atau berapa yang terkena sihir dajjah sesungguhnya itu bagus dan sekarang sudah terungkap siapa sesungguh yang terkena sihir dajjah mereka-mereka yang sudah keluar dan menjelek-jelekkan gajah dan menutup-nutupi keadaan gajah dajjah itu menutup-nutupi artinya mereka contoh menutup-nutupi bahwa saya sudah dimimpikan oleh Muhammad Qasim lalu Muhammad Qasim kita tahu dalam keadaan emosi belum tahu takwil mimpi saya jamin seribu persen Muhammad Qasim tidak tahu takwil mimpi ketika saya sedang di sana sudah saya uji berkali-kali dan sampai hari ini Muhammad Qasim belum pernah mengeluarkan pernyataan takwil mimpi saya dengan judul gerigi apa emas itu adalah takwilnya begini pernah gak kita mendengar tidak pernah mimpi-mimpi yang penuh simbol belum pernah ditakwilkan oleh Muhammad Qasim itu fakta nah pada saat itu sedang ada satu masalah yang sifatnya pribadi ya bukan perjuangan nih lalu ngambat karena memang Al-Mahdi masih seperti itu ya saya tidak ingin ini terlalu menyudutkan lah pokoknya kita sama-sama sudah paham Al-Mahdi memang belum diisah ya maka mimpilah yang bersangkutan Al-Mahdi itu maka keluarlah fatwa yang keliru besar fatwanya ini menunjukkan kebenaran mimpi Qasim yang lain bahwa dia itu masih belum bijaksana masih belum keluar dari kegelapan masih salah jalan pegang emas masih jadi debu masih tertutup pepeng dajak banyak sekali ada puluhan mimpi Qasim yang menjelaskan siapa Al-Mahdi sekarang ini fatwanya terbukti keliru nah sekarang saya mau tanya kalau ada lumbung pangan lalu banyak tikus kita bakar lumbungnya atau kita matiin tikusnya matiin tikusnya lah ya itu orang pinter namanya jawabannya kalau lumbung pangan dibakar loh kita habis dong makan beri mana kita makan ya nih ini tuh kayaknya gak ada yang S2 ya gak ada kan S3 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 S1 pun jarang kayaknya ya teman-teman ya jawabannya bener kok itu itu jawabannya bener bahas ini tikus ya jangan bakar lumbungnya kalau dibakar lumbungnya mati kita gak bisa makan lagi ya carilah tikusnya walaupun susah payah tapi ya tikusnya saja yang kita matiin kalau gajah tersihir orang-orangnya kan orang-orangnya itu 2 per 3 orang-orangnya ya sudah Muhammad Qasim harusnya menginstruksikan penasihat gajah tolong keluarkan orang-orang yang terkena sihir gajah selidiki jangan bunuh gajahnya gajah sudah banyak berjasa dari awal perjuangannya begini-begini itu kalau pikiran orang normal ya mohon maaf saya harus katakan Muhammad Qasim benar-benar sedang dalam kondisi seperti dalam mimpinya